Kapolres Mojokerto Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Puji Nugroho menyatakan siap diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolres Mojokerto. Ya, namun Kapolres Mojokerto membantah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mantan sekretaris pribadinya, Bripturani Indah Yuni Nugreni. Meski siap diberhentikan sebagai pemimpin tertinggi di jajaran Polres Mojokerto, namun Kapolres Eko Puji Nugroho membantah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mantan sekretaris pribadinya, Bripturani Indah Yuni Nugreni. Bantahan itu disampaikan pada Sidang Kode Etik Profesi di Polda, Jawa Timur. Kapolres Mojokerto Eko Puji Nugroho disidang atas laporan Bripturani Kemabes Polri. Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Mapolda, Jawa Timur, Kapolres dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Ya kita kan sebagai prajurit, kita siap melaksanakan perintah pimpinan apapun itu ya. Apapun itu kami siap untuk melaksanakan perintah pimpinan. Dan jangan takut juga disini, walaupun saya atau siapapun yang akan memimpin disini, saya kira tidak ada masalah ya. AKBP Eko Puji diduga melakukan pelecehan saat mengukur baju seragam Bripturani, namun dirinya membantah tudingan tersebut. Terima Jokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One Menurut.